Halo guys welcome back to youtube channel masih bersama saya di tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan terima kasih telah mendukung dalam subacara ini sehingga setiap hari channel ini semakin berkembang berkat bantuan kawan-kawan sekalian Oke ada yang bertanya sama saya Bang di HP saya itu Wifi nya itu udah rusak banget jadi nggak bisa lagi terkonek banget Bang ini Wifi ku nggak bisa terkonek ke laptop banget itu gimana banget ada nggak solusi lain supaya laptop kita ini tetap bisa menggunakan internet di luar dari menggunakan modemnya jadi kita mengandalkan data dari handphone atau seluruh dari handphone kita gunakan laptop atau hotspot dari handphone kita gunakan laptop ya bagaimana caranya yuk dari pada banyak bahasa-bahasa kita sekitar saja Oke kali ini saya menggunakan laptop asus ya asus ya nah oke yang selanjutnya kawan-kawan pastikan juga di di pengaturan pengaturan terus kawan-kawan kesini kawan-kawan biasakan kesini juga netbook internet dan ini tahapan awalnya nah ini dia kita gunakan internetnya itu yang belum tahu ethernet ini fungsinya apa kita ikuti lagi nah setelah kawan-kawan tahu itu ya tetepan kawan-kawan yang benar adalah kabel data cuma modal kabel data doang kabel data dan handphone oke oke lah kita coba ya Hai pertama-tama saya akan coba dulu ya Nah contoh seperti ini lah ya bukan udah bisa ya ini nah kita coba setelah kawan-kawan ini kolokkan handphonenya saya gunakan ke HP nih bentar ya kredmi ya Hai nih ya gunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 oke setelah itu kawan-kawan langsung ke pengaturan nah setelah ada pengaturan kawan-kawan ke koneksi dan berbagi nah kurang lebih sama sih bagi semua handphone sama nah selesai kita buat deset ring usb nah tersambung disitu nah tukang ada tulisannya tuh network to do kontrol logisi ya kita yes kan aja nah dia nanti akan bisa network dua ya karena ini nggak ada paketnya guys jadi mulasinya seperti itu nah nanti kontrol lagi satu ini sama presiden seperti Wifi tapi dengan cara cara sistem berbeda-beda nah beda kan lambangnya biasa kan nah sama kan lambangnya seperti ini kalau udah bisa kontrol pakai untuk browser ke-2 kita pesaya di HP yang terkelu habis juga jadi udah bisa ya gitu aja ya buat kontrol yang Wifi nya nggak bisa connect nggak bisa ada bermasalah dan mepet tuh kan mengerjain skripsi atau browsing lo tuh tes luas gitu aja caranya ya cara menghubungkan menyambungkan hotspot ataupun data seluruh dari HP ke laptop dengan mudah hanya dengan kabel dan thank you thank you for watching this video jangan lupa bagi ke kawan-kawan kalian yang laptopnya atau modemnya mungkin tidak tipe lama ya mungkin untuk penangkap sinyal dari Wifi nya agak-agak sudah rusak gitu kita punya caranya yaitu menggunakan kabel data doang dan ini trik baru ya buat kawan-kawan yang nggak tahu oke terima kasih telah menonton sampai selesai see you again bye bye